Intro Kementerian Agama adakan bimbingan peranika 140 calon pengantin di Mandailin Julu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stat News Channel kembali menyapa ruang dengar Anda Informasi mengenai kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailin Natal Melalui seksi bimbingan masyarakat Islam Melaksanakan bimbingan peranika untuk 140 calon pengantin atau catin Dari daerah Mandailin Julu Berikut liputannya untuk Anda Bimbingan ini dipusatkan di Aulakanter Camat Kota Nopan selama 2 hari Mulai tanggal 30 hingga 31 Agustus 2019 Dan dibuka langsung Camat Kota Nopan Kholilullah Esos Sedangkan peserta berasal dari 7 kecamatan di Mandailin Julu Mulai dari kecamatan Kota Nopan, Ulu Pungkut, Muara Sipongi, Pakantan, Tambangan, Puncak Sorik Merapi, dan Lembah Sorik Merapi Haji Sultan Hasibuan SHMAG Salah seorang narasumber atau fasilitator mengatakan Tujuan kegiatan bimbingan peranika ini Agar calon pengantin mengetahui dan memahami hakikat dari perkawinan itu sendiri Kemudian untuk mewujudkan keluarga Sakina, Mawadda, Warohma Dan bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam keluarga Sehingga bisa meminimalkan angka perceraian Sultan Hasibuan mengatakan setiap orang atau calon pengantin yang akan menikah Diwajibkan mengikuti bimbingan peranika Baik bimbingan tetap luka maupun mendiri Hal ini sesuai dengan amanah Perdirjan Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 Dan Perdirjan Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Kira-kira tujuan dari kegiatan ini apa juga Tujuan yang pertama agar calon pengantin mengetahui dan memahami hakikat dari keluarga itu sendiri Kemudian yang kedua bagaimana mewujudkan keluarga Sakina, Mawadda, Warohma dan Istiqlal Dasar kegiatan ini Perdirjan Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Dan disempurakan dengan Perdirjan 379 Tahun 2018 Setiap orang yang menikah sebelum dilaksanakan akadikanya Pengantin itu wajib diberikan bimbingan Baik dia bimbingan tatap muka seperti yang kita laksanakan sekarang Maupun bimbingan mandiri Jumlah peserta dari berapa Pak? Dari mana aja kecamatannya Pak? Ini di lokasinya kita buat di Kota Novan Yang diikuti dari tujuh kecamatan Kemudian itulah di kecamatan Main Deling dulu Kemudian ditambah dengan Panyabungan Selatan Jumlah peserta untuk sementara yaitu berjumlah 140 orang Dan ini mungkin barangkali bisa juga bertambah untuk besok Pelaksanaan kegiatan ini berapa hari Pak? Kita laksanakan selama dua hari Sesuai dengan jurnis yang ada di Perdirjan 379 Tahun 2018 Harapan kepada peserta Pak? Harapan kepada peserta Yang pertama untuk meminimalkan jumlah angka perceraian Kemudian yang kedua untuk mewujudkan keluarga idaman Sesuai dengan harapan pemerintah Dan sesuai juga harapan dari Kementerian Agama Yang ini mewujudkan keluarga Sakilah, Mawat, Dawa, Rahmat, dan Istiqom Terkait dengan jumlah peserta Ada 140 orang dari 7 kecamatan di Main Deling Julu Dan kemungkinan bisa bertambah dari kecamatan Penyubungan Selatan Sedangkan pelaksanaan kegiatan ini selama dua hari Peserta ini akan diberikan pembimbingan dan simulasi tentang perkawinan Dari tiga fasilitator Yaitu Haji Sutan Nasibuan SHMAG Pahadur Rozi Parinduri SHMH Dan Subhan Syah Arifin SAGMH Sutan menambahkan dari kegiatan ini pihaknya berharap Agar peserta bisa memahami makna perkawinan Bisa mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga Sehingga meminimalkan angka perceraian Yang pada akhirnya bisa mewujudkan keluarga idaman Sesuai harapan pemerintah Dan menjadi keluarga Sakina Mawadah Barrohmah Loko Tusta melaporkan untuk Start News Channel Terima kasih telah menyaksikan Start News Channel Informasi seputar bumi gordang samilan Start News Jendela informasi Anda semula jadi berita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton